Jitiansing dan Burial of Heaven tahu betapa menakutkannya Dewa Iblis Leluhur. Meskipun 30 ribu tahun telah berlalu sejak Perang Besar para Dewa di zaman Purbakala, masih banyak legenda tentangnya. Melalui legenda, Jitiansing secara kasar dapat memperkirakan kekuatan puncak Dewa Iblis Leluhur. Kekuatan puncak Dewa Iblis Leluhur sebanding dengan milikku. Kami berdua adalah Raja Dewa. Saya telah terlahir kembali selama hampir 30 tahun dan baru saja menerobos ke alam Marsial Sage. Dalam waktu kurang dari 10 tahun, ia telah pulih ke puncak alam Marsial Sage. Perbandingan itu menjijikan, Jitiansing meratap dengan nada rumit saat cahaya dingin melintas di matanya. Burial of Heaven dengan cepat menghiburnya, sebenarnya, baru 10 tahun sejak kamu terbangun. Terlebih lagi, Dewa Iblis Leluhur adalah Dewa Iblis Kuno. Hal ini terus-menerus menyebabkan perang, dan kemanapun ia pergi, hal itu akan menyebabkan pembantaian yang mengejutkan. Ia dapat menggunakan kidarah dan jiwa miliaran makhluk hidup untuk memulihkan kekuatannya dengan cepat. Ini adalah jalan setan. Anda berada di jalur yang benar dan mengandalkan kultivasi Anda sendiri untuk memulihkan kekuatan Anda. Tentu saja, Anda tidak bisa membandingkannya. Jitiansing menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh, Meskipun demikian, saya masih merasa waktunya terlalu sempit. Saya khawatir setelah satu setengah tahun, saya akan masih berada di alam Marsial Sage sementara Dewa Iblis Leluhur akan pulih ke alam dewa. Burial of Heaven berkata dengan tegas, Kamu tidak perlu khawatir. Tidak peduli seberapa kuat Dewa Iblis Leluhur, tidak mungkin secepat itu. Hanya dengan melahap kidarah dan jiwa miliaran makhluk hidup, dia ingin pulih ke alam dewa. Apakah begitu mudah untuk mencapai alam dewa? Saya harap begitu. Jitiansing menganggup dan tidak berkata apa-apa lagi. Pada saat itu, suara penjaga muda itu terdengar dari luar ruang rahasia. Melapor kepada Marsikal Ji, Marsikal Du telah mengirim seseorang untuk mengundang Anda ke olah konferensi untuk membahas hal-hal penting. Mendengar suara penjaga muda itu, Jitiansing mengangkat alisnya dan bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya Duceng Chang harus tahu tentang mundurnya Ras Iblis. Itu bagus. Saya akan pergi menemuinya sekarang dan mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Dengan itu, dia bangkit dan keluar dari ruang rahasia. Melihat dia keluar, penjaga muda itu buru-buru membungkuk hormat dan mengikutinya ke ruang konferensi. Pada saat Jitiansing tiba di olah pertemuan, Duceng Chang dan lebih dari 20 jenderal sudah menunggunya di olah. Wajah semua orang dipenuhi kegembiraan dan kegembiraan saat mereka berdiskusi dengan ribut. Jelas sekali, semua orang telah mendengar berita mundurnya Ras Iblis. Melihat kedatangan Jitiansing, Duceng Chang buru-buru mengangkat tangannya untuk memberi isyarat agar semua orang diam. Dia berkata dengan nada bermartabat, Jenderal Ji ada di sini. Semuanya, diam. Para jenderal segera menghentikan diskusi mereka dan terdiam. Mata semua orang tertuju pada Jitiansing saat mereka membungkus rempak. Salam, Marsikal Ji. Jitiansing mengangguk sedikit, memberi isyarat agar semua orang izin. Dia memandang Duceng Chang dan bertanya, Marsikal Du, apakah Anda mengundang saya ke sini untuk menyampaikan kabar baik? Duceng Chang mengangguk cepat dan berkata sambil tersenyum, Tentu saja. Ini adalah berita bagus. Ramalan Marsikal Ji memang seperti dewa. Pasukan Ras Iblis benar-benar mundur. Tidak hanya Raja Iblis di luar lembah bintang jatuh yang mundur, bahkan beberapa juta pasukan Ras Iblis di luar jalur Serigala Surgawi juga menghilang tanpa jejak. Perang yang berlangsung selama tiga tahun ini, akhirnya kita menangkan. Ras Iblis yang penuh kebencian itu tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan dan mundur. Mengikuti kata-katanya, para jenderal lainnya juga menggemakan kata-katanya. Marsal Ji benar-benar dewa dalam memimpin pasukan. Dia bisa meramalkan masa depan. Sebelumnya, Marsikal Ji mengatakan bahwa Ras Iblis akan mundur. Para jenderal Iblis tidak mempercayainya. Tidak menyangka hal itu benar-benar menjadi kenyataan. Hehehe, sisa-sisa Ras Iblis pasti sangat ketakutan karena reputasi Marsikal Ji yang menakjubkan. Mereka tahu bahwa tetap tinggal di belakang adalah jalan buntu, jadi mereka melarikan diri dengan ekor di antara kaki mereka. Kemenangan yang diperoleh dengan susah payah ini tidak hanya ditukar dengan nyawa puluhan juta tentara kita, tetapi juga diciptakan sendirian oleh Marsikal Ji. Jenderal ini menyarankan agar kita harus mengadakan pesta perayaan di Valenstar Valley untuk merayakan kemenangan perang ini. Kita semua harus bersulang untuk Marsikal Ji tiga kali. Bagus. Saran ini bagus. Kita semua setuju. Marsikal Ji, tolong jangan menolak. Semua jenderal sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Mereka semua bersemangat dan segera mulai berbicara tentang persiapan pesta perayaan. Ji Tian Xing menekan dengan kedua tangannya, memberi isyarat agar semua orang diam. Dia menangkupkan tangannya ke arah Du Cheng Chang dan para jenderal dan berkata dengan nada tenang, Marsikal Du, para jenderal, kursi ini berterima kasih kepada semua orang atas bantuan dan bantuan mereka selama periode waktu di lembah bintang jatuh ini. Sekarang pasukan ras iblis telah mundur, perang telah berakhir. Setiap orang dapat menikmati kedamaian dan ketenangan. Sayangnya kursi ini masih memiliki urusan penting yang harus diselesaikan. Saya harus segera kembali ke Gunung Luoshen secepat mungkin dan tidak dapat berpartisipasi dalam pesta perayaan semua orang. Mendengar perkataannya, seluruh jenderal mengungkapkan ekspresi penyesalan dan rasa kasihan. Mereka semua membuka mulut untuk mendesaknya agar tetap tinggal. Marsikal Ji, Anda telah menyelamatkan kekaisaran matahari merah kami. Anda adalah kontributor terhebat. Apapun yang terjadi, silakan tinggal selama dua hari lagi dan berpartisipasi dalam pesta perayaan kami. Izinkan semua prajurit mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Anda. Benar, Marsikal Ji, semua prajurit di lembah bintang jatuh memujamu. Mereka semua ingin melihat penampilanmu yang sebenarnya. Setelah para jenderal selesai berbicara, Du Cheng Chang juga berjalan ke sisi Jitian Singh. Dia merendahkan suaranya dan menasihati, Marsikal Ji, Anda akan berangkat hari ini. Bukankah ini terlalu mendadak? Bahkan jika Anda tidak ingin berpartisipasi dalam pesta perayaan, silakan tinggal selama dua hari lagi. Baru saja, Lord Saint Emperor mengirim pesan untuk mengundang Anda ke kota kekaisaran. Dia ingin mengadakan pesta secara pribadi untuk Anda. Bahkan jika Anda ingin pergi, Anda harus memberi waktu kepada Lord Saint Emperor untuk mengirim Anda secara pribadi. Jitian Singh tidak memiliki kesan yang baik terhadap Kaisar Suci Matahari Merah dan tidak ingin memberinya wajah apapun. Karena itu, ia menggelengkan kepalanya dengan acu-ta'acu dan berkata, Marsal Du, kursi ini memang memiliki urusan penting yang harus diselesaikan. Aku harus segera kembali ke Gunung Luoshen secepat mungkin untuk melapor. Adapun Kaisar Suci Matahari Merah, kursi ini tidak akan menunggunya. Saya yakin dia bisa mengerti. Perang baru saja berakhir dan masih banyak hal yang harus diselesaikan. Kerajaan Matahari Merah juga perlu istirahat dan memulihkan diri. Dia pasti akan sibuk dengan pekerjaan. Jitian Singh menolak niat baik Kaisar Suci Matahari Merah. Sikapnya sangat tegas saat dia bersih keras untuk pergi. Du Cheng Chang dan para jenderal lainnya tidak dapat membujuknya. Mereka hanya bisa membawa hati yang penuh penyesalan saat mereka dengan hormat mengirimnya pergi dari ruang diskusi. Ketika dia sampai di alun-alun di luar aula, Jitian Singh berhenti dan menangkupkan tinjunya ke semua orang. Semuanya, kursi ini akan berangkat sekarang. Jaga dirimu baik-baik. Setelah berbicara, dia berbalik dan terbang ke langit, menghilang ke Cakrawala secepat kilat. Du Cheng Chang dan para jenderal lainnya menatap sosoknya yang akan berangkat. Mereka menggelengkan kepala dan saling berbisik. Huh. Kita akhirnya memenangkan perang dan mengalahkan ras iblis, tapi kita tidak punya kesempatan untuk minum bersama Marsikalji. Menurutmu orang seperti apa Marsikalji itu? Dia kuat, identitasnya misterius, metodenya tidak terduga, keterampilan militernya luar biasa, dan dia dapat memprediksi masa depan. Ini hanyalah dewa yang sempurna. Hal yang paling sulit dipercaya adalah Marsikalji begitu luar biasa, tapi dia tidak peduli dengan harta duniawi, apalagi ketenaran. Tidak peduli seberapa besar orang-orang di dunia menghormati dan memujanya, dia tetap acuh-ta'acuh dan tidak memiliki sedikitpun kesombongan atau kesombongan. 2.142 Sepuluh hari kemudian, Jitiansing kembali ke Gunung Luoshen. Ini bukan pertama kalinya dia kembali. Tetapi setiap kali dia kembali ke Gunung Luoshen, pemandangan di gunung itu tetap sama. Dia mendarat di Gunung Luoshen, dan para penjaga di luar aula utama dengan cepat menyambutnya dan membungku hormat. Salam, kakak tertua. Kakak tertua, kamu akhirnya kembali. Kakak tertua, Nenek Long menyuruh kami mencarinya di ruang kerja ketika kamu kembali. Para penjaga jelas berada di bawah perintah Nenek Long. Jitiansing mengangguk untuk mengungkapkan pemahamannya, dan berjalan melewati alun-alun menuju ruang kerja Nenek Long. Setengah jam kemudian, dia memasuki ruang kerja dan melihat Nenek Long. Nenek Long sedang duduk di depan meja, menangani urusan resmi dengan ekspresi serius, dan membaca beberapa peringatan. Jitiansing menatap mereka. Tugu peringatan ini berasal dari beberapa kerajaan di Norteren Teritori, dan sebagian besar berkaitan dengan masalah pasca perang. Nenek Long, aku kembali. Dia mengetuk pintu ruang kerja dan menyapa Nenek Long. Nenek Long terkejut saat bangun, dan dengan cepat meletakkan peringatan di tangannya, dan menatapnya sambil tersenyum. Tiansing, pahlawan hebat kami, kamu akhirnya kembali. Untuk apa kamu masih berdiri di sana? Cepat duduk dan bicara. Jitiansing tersenyum dan mengangguk, lalu duduk di seberangnya. Nenek Long, kamu seharusnya sudah mendengar berita mundurnya ras iblis, kan? Nenek Long dengan cepat mengangguk, dan menunjuk ke Tugu peringatan dan surat yang bertumpuk di atas meja, dan berkata sambil tersenyum, tentu saja, lihat Tugu peringatan dan surat ini, semuanya berasal dari wilayah utara. Pasukan ras iblis telah mundur, dan kami akhirnya memenangkan perang. Sekarang, beberapa kerajaan juga berada dalam kekacauan, dan orang-orang telah kembali ke rumah mereka, dan ada terlalu banyak hal yang harus diselesaikan. Orang tua ini sangat sibuk sampai dia hampir pingsan. Ji Tianxing tersenyum dan berkata, terima kasih atas masalahnya, Nenek. Nenek Long dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, orang tua ini tidak dapat menerima kata-katamu. Yang lama ini hanya tinggal di Gunung Luoshen untuk mengurus peringatan dan surat, betapa melelahkannya. Tetapi Tianxing, Anda pergi ke medan perang di wilayah utara sendirian, secara pribadi memimpin pasukan, dan bertempur dalam semua jenis pertempuran, entah berapa banyak bahaya dan krisis yang Anda alami. Jika kita berbicara tentang orang yang paling mengalami kesulitan, itu pasti Anda. Ji Tianxing dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata, ini tidak sulit. Saya hanya perlu berlari-lari. Melihat dia begitu rendah hati, senyuman Nenek Long menjadi lebih cerah, dan matanya menjadi lebih ramah. Sekarang bangsa Dewa Luoshui telah menang, kontributor terbesarnya adalah Anda. Anda tidak tahu, tetapi dalam dua hingga tiga bulan terakhir, seluruh warga kerajaan ilahi memuji perbuatan legendaris Anda. Entah berapa banyak seniman bela diri muda yang menjadikan Anda sebagai idola untuk bersujud dalam ibadah. Ada juga banyak gadis muda yang melihat Anda sebagai pria paling sempurna dan terobsesi dengan Anda. Saya juga mendengar bahwa orang-orang yang kembali ke rumah mereka di Kekaisaran Embun Beku Putih, Kekaisaran Changlong, dan Kekaisaran Chiang secara spontan mengumpulkan dana untuk membangun kuil dan kuil tao untuk Anda. Mereka bahkan memberikan tubuh emas untukmu. Masyarakat telah sepakat bahwa setiap akhir bulan, masyarakat akan mengadakan upacara untuk mendoakan Anda. Ji Tian Xing tertegun sejenak, lalu dia melambaikan tangannya dan berkata, itu tidak bisa dilakukan. Hanya dewa bela diri yang melindungi negara ilahi yang memenuhi syarat untuk melemparkan tubuh emas dan menikmati dupa. Saya hanya seorang marsial sage sekarang. Orang-orang menganggapku terlalu tinggi dengan melakukan ini. Nenek Long tertawa terbahak-bahak dan menggelengkan kepalanya, tidak, 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 Tian Xing, kamu terlalu rendah hati. Tiga guru ilahi dapat membentuk tubuh emas dan menikmati dupa. Meskipun Anda bukan seorang guru ilahi, Anda adalah dewa bela diri yang tak terkalahkan, pahlawan hebat yang menyelamatkan jutaan orang. Dengan kontribusi dan kebaikan yang begitu besar, Anda memang layak menikmati persembahan dupa rakyat. Pada titik ini, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan tersenyum, itu benar, ada rumor di kerajaan ilahi bahwa beberapa waktu lalu, kamu menerobos ke alam marsial sage di medan perang. Saat itu, cahaya kemasan memenuhi langit dan sembilan naga yang membubung di langit berlangsung selama tiga hari tiga malam sebelum menghilang. Belum lagi beberapa kerajaan di wilayah utara, bahkan gunung Luoshen pun bisa melihatnya. Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan menjadi begitu mengerikan sehingga Anda bisa menerobos ke alam marsial sage hanya dalam beberapa tahun. Terlebih lagi, ketika Anda menerobos ke alam marsial sage, penglihatan surgawi belum pernah terjadi sebelumnya. Jitiansing mengerutkan alisnya dan bertanya dengan suara rendah, Nenek, maksudmu berita tentang aku menerobos ke alam marsial sage sudah diketahui semua orang. Iya. Nenek Long menganggupkan kepalanya dengan sungguh-sungguh dan berkata, masalah ini tidak hanya diketahui oleh semua orang di kerajaan ilahi Luoshui, tetapi juga telah menyebar ke kerajaan ilahi kepunahan surga dan kerajaan ilahi yang luas. Bagaimanapun juga, Anda memimpin pasukan ke wilayah utara dan tidak terkalahkan, menciptakan keajaiban dan mengejutkan dunia. Sekarang, Anda adalah pahlawan terkenal dan jenius nomor satu di ras manusia. Seolah-olah berita tentangmu telah berkembang pesat dan menyebar dengan cepat. Mendengar kata-katanya, Jitiansing menjadi semakin khawatir dan bertanya, Nenek, selain ini, pernahkah kamu mendengar rumor lain? Rumor apa lagi? Nenek Long bertanya dengan rasa ingin tahu. Jitiansing ragu-ragu sejenak sebelum menjelaskan, itu adalah rumor tentang latar belakang saya. Oh, kamu sedang membicarakan hal itu. Nenek Long tiba-tiba mengerti dan menganggukkan kepalanya, ada beberapa rumor yang mengatakan bahwa kamu adalah reinkarnasi dari Kenshin. Terlebih lagi, mereka mengatakan bahwa kamu memiliki mata dan alis. Namun rumor tersebut tidak tersebar luas dan banyak orang hanya menganggapnya sebagai gosip yang tidak berdasar. Lagi pula, bagaimana Kenshin yang telah mati ribuan tahun bisa hidup kembali? Saat dia berbicara, Nenek Long mengamati ekspresi dan reaksi Jitiansing. Wajah Jitiansing menjadi tenang saat dia berkata dengan suara rendah, itu berarti beritanya telah menyebar. Nenek Long menganggukkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Mengenai identitas asli Jitiansing, dia sudah memiliki jawabannya di dalam hatinya. Dia hanya ingin tahu bagaimana sikap Jitiansing. Jitiansing, rumor tentang identitasmu terlalu keterlaluan dan aku khawatir tidak ada yang akan mempercayainya. Jika Anda tidak ingin terekspos, saya akan mengirim orang untuk menyembunyikan berita tersebut dan mencegah penyebarannya. Jika Anda ingin menjadi terkenal dan mencapai level yang lebih tinggi, sebaiknya gunakan kesempatan ini untuk mengejutkan dunia lagi. Jitiansing merenung dalam diam beberapa saat sebelum mengangkat kepalanya dan berkata dengan ekspresi acuh-ta'acuh, mereka yang seharusnya tahu sudah mengetahuinya. Sekalipun beritanya menyebar, itu hanya akan membuat lebih banyak orang yang tidak terkait mengetahuinya. Nenek, kamu tidak perlu khawatir tentang hal ini dan kamu tidak perlu menutupinya. Itu hanya akan menimbulkan kecurigaan. Apa yang akan terjadi akan datang, tetapi saya sudah memiliki kemampuan untuk menanggungnya dan siap menghadapinya. Nenek Long memahami sikapnya dan menganggupkan kepalanya sambil tersenyum, itu bagus. Selama kamu mengambil keputusan, Tianxing, Gunung Luoshen, dan Bangsa Dewa Luoshui akan selalu menjadi pendukung kuatmu. Jitiansing menganggupkan kepalanya sedikit dan bertanya, Momomomong, apakah kamu sudah melaporkan mundurnya ras iblis dan kemenangan Bangsa Dewa kepada Guru Ilahi? Ya. Nenek Long menganggupkan kepalanya, kabar baik sekali, saya secara alami melaporkannya kepada Guru Ilahi sesegera mungkin. Selain itu, Guru Ilahi telah mengasingkan diri selama 300 tahun dan akan segera keluar. 2143 Jitiansing memahami bahwa Dewa Bela diri Luoshui pasti akan memanggilnya setelah dia keluar dari pengasingan. Faktanya, dia juga ingin bertemu dengan Dewa Bela diri Luoshui. Dia ingin melihat seberapa besar pertumbuhannya. Baiklah, jika Guru Ilahi keluar dari pengasingan, tolong beritahu saya. Jitiansing menganggup dan menyetujui masalah ini. Nenek Long tersenyum puas dan melanjutkan, selain kabar baik ini, ada kabar baik lain yang ingin ku beritahukan padamu. Dalam beberapa bulan terakhir, Yun Yao mengasingkan diri di Cloudwater Palace. Setelah dia menyempurnakan mutiara ilahi itu, budidayanya melonjak dan wilayah kekuasaannya meningkat pesat. Bahkan aku terkejut. Saat menyebut Yun Yao, ketertarikan Jitiansing langsung terguncang dan dia bertanya dengan mata cerah, Oh! Apa yang terjadi dengan Yao Yao? Nenek Long berkata sambil tersenyum, kamu baru saja kembali dan belum melihat Yun Yao, kan? Dalam tiga bulan terakhir, dia telah melewati tiga kesengsaraan surgawi berturut-turut. Dapat dikatakan bahwa kekuatannya telah melonjak. Saya memperkirakan dalam waktu setengah bulan, dia akan melewati kesengsaraan surgawi lainnya. Saat itu, Anda melewati tiga kesengsaraan surgawi dalam waktu setengah tahun, dan itu sudah mengejutkan. Sekarang, Yun Yao melewati kesengsaraan surgawi setiap bulan, yang merupakan keajaiban yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para murid dan penjaga gunung Luoshen semuanya ketakutan. Berbicara tentang ini, wajah Nenek Long penuh dengan kepuasan dan kebanggaan. Dia sedang dalam suasana hati yang baik. Jitian Sing juga menganggapnya luar biasa dan terkejut. Apakah begitu? Sungguh luar biasa. Kalau terus begini, tidak akan lama lagi dia bisa menerobos alam Marsial Sage dan menyusulku. Nenek Long sedikit mengernyit dan ragu sejenak sebelum menggelengkan kepalanya, belum tentu begitu. Perkiraanmu terlalu optimis. Sebelumnya, saya mengunjungi Yun Yao beberapa kali dan menanyakan situasi spesifiknya. Menurut perkiraannya, Mutiara Ilahi dapat membantunya meningkatkan wilayahnya sebanyak lima atau enam tingkat. Paling-paling, dia bisa mencapai alam crossing kesengsaraan tingkat sembilan. Jika dia ingin menerobos alam Marsial Sage, kekuatan satu Mutiara Ilahi tidaklah cukup, kecuali dia mendapatkan yang lain. Jitian Sing tiba-tiba mengerti dan mengangguk, begitu, tidak heran Anda mengirimi saya pesan penting dan meminta saya untuk kembali secepat mungkin. Ya, Nenek Long menganggup dan berkata, Mutiara Ilahi terlalu penting bagi Yun Yao. Tidak hanya dapat membantunya meningkatkan kultifasinya, tetapi juga dapat memperpanjang umurnya. Oleh karena itu, ketika saya mengetahui bahwa orb ilahi telah muncul di Majelis Suci Bela Diri Ilahi, saya segera memberi tahu Anda. Anda telah mencapai alam Marsial Sage dan Anda bahkan belum berusia seribu tahun. Anda memenuhi persyaratan untuk berpartisipasi dalam Majelis Suci Bela Diri Suci. Terlebih lagi, kecakapan bertarungmu luar biasa, dan tidak ada seorangpun di dunia yang sama yang bisa mengalahkanmu. Jika kamu berpartisipasi dalam Majelis Suci Senwu, tidak ada satupun Marsial Sein muda yang akan menandingimu. Mutiara yang mengandung angin dan api itu pasti akan menjadi milikmu. Ji Tian Xing berpikir sejenak, lalu menganggup dengan serius dan berkata, Nenek, jangan khawatir, saya pasti akan pergi ke Majelis Suci Bela Diri Ilahi. Selama itu terkait dengan God Orb, meski hanya sedikit mirip, saya tidak akan melewatkannya. Hanya saja, di mana Majelis Suci Bela Diri Suci akan diadakan. Kapan itu akan diadakan? Nenek Long mengeluarkan secarik giok dari lengan bajunya dan menyerahkannya kepada Ji Tian Xing. Dia memperingatkan, menurut praktik yang biasa, pertemuan Suci Bela Diri Ilahi akan diadakan di negeri ilahi ujung surga pada tahap ruang hampa. Akan diadakan tanggal 10 bulan depan, jadi masih ada waktu setengah bulan lagi. Rincian Majelis Suci Bela Diri Ilahi, serta proses dan hasil dari Majelis Suci sebelumnya, semuanya dicatat dalam slip giok ini. Kembalilah dan perhatikan baik-baik, sehingga Anda dapat memahaminya dengan lebih baik dan bersiap. Ji Tian Xing mengambil slip giok itu dan membungkuk kepada Nenek Long sambil berkata, terima kasih Nenek, karena telah membuat persiapan yang matang. Nenek Long tersenyum dan mengangguk. Dia mengeluarkan cincin intersepatial lainnya dan menyerahkannya padanya. Kali ini, kamu pergi ke utara untuk memadamkan perang dan mengusir tentara iblis. Kamu telah memberikan kontribusi besar yang sulit didapat dalam seribu tahun. Raja kerajaan di utara tidak berhak memberi hadiah kepada Anda. Secara logika, Guru Ilahi seharusnya secara pribadi memberi penghargaan kepada Anda, dan memberi Anda gelar dan kemuliaan. Tetapi Guru Ilahi belum keluar dari pengasingan, jadi saya akan melakukannya untuk Anda. Sumber daya budidaya dan harta magis di cincin ini adalah hadiah Anda. Selain itu, Guru Ilahi telah menganugerahkan kepada Anda gelar Santo Bela Diri Tiansing, Dewa Perang Pelindung Kerajaan, dan posisi Komandan Pelindung Bangsa Ilahi. Anda akan bertanggung jawab atas 90 ribu pengawal abadi. Di negeri Ilahi, rumah Marsikal juga telah disiapkan untuk Anda. Anda bisa tinggal di sana kapan saja. Ji Tiansing terkejut. Dia menyimpan cincin intersepatial dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Nenek Long, semua gelar dan posisi ini berasal dari Guru Ilahi Luosui. Itu benar. Nenek Long tersenyum dan menjelaskan, Dewa Perang Pelindung Kekaisaran adalah sebuah gelar dan kemuliaan. Di masa depan, kemanapun Anda pergi ke negara Ilahi Luosui, Anda dapat mengerahkan pasukan Anda. Miliaran warga negara Ilahi Luosui, semua prajurit dan kaisar suci akan mendengarkan perintah Anda. Komandan Pelindung Kekaisaran juga berada dalam posisi kosong. Jika Anda ingin melatih pengawal abadi atau memberi mereka tugas apapun, mereka akan melakukannya. Namun biasanya, jika tidak ingin berbagi beban, Anda bisa mengabaikannya. Ji Tian Xing tidak mengatakan apapun. Dia berpikir dalam hati, Negeri Ilahi adalah tempat tinggal abadi Luosui, dan Komandan Pengawal Abadi adalah tangan kanannya yang paling terpercaya. Dia menunjukku sebagai Komandan Pengawal Abadi, yang berarti dia telah mempercayakan keselamatannya padaku. Terlihat dia sangat mempercayaiku. Mungkinkah, dia sudah mengetahui identitas asliku? Saat dia memikirkan hal ini, perasaan yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Dia berpikir dalam hati, dia dan saya sama-sama mengetahui identitas dan rahasia satu sama lain, tetapi kami tidak mengungkapkan satu sama lain dan kami saling percaya. Dia tidak mengecewakanku pada akhirnya. Pada saat ini, Nenek Long melihat bahwa perhatiannya teralihkan dan mengingatkannya, Tian Xing, mengenai gelar dan kejayaanmu, orang tua ini akan segera mengumumkannya kepada dunia. Kamu sudah lama bertengkar di luar, dan jarang sekali kamu kembali. Cepat pergi dan temui Yun Yao. Jika itu masalahnya, maka aku akan pergi. Ji Tian Xing kembali sadar dan menangkupkan tinjunya ke arah Nenek Long sebelum dia berbalik dan pergi. Begitu dia kembali ke Cloudwater Palace, naga emas dan elang hitam mendatanginya dan membungku hormat. Bawahan ini memberi hormat kepada Tuan Mudaji. Ji Tian Xing menganggup dan mengangkat tangannya untuk memberi isyarat agar mereka bangkit. Dia kemudian berjalan menuju kamar Yun Yao. Naga emas berjaga di luar pintu. Bayangan hitam mengikuti dan mengingatkan, Tuan Muda, Tuan sedang mengasingkan diri. Ya saya tahu, Ji Tian Xing sudah lama berharap bahwa Yun Yao baru saja menyempurnakan Manik Ilahi belum lama ini. Sekarang kekuatannya meroket, dia pasti mengasingkan diri. Aku hanya akan menemuinya. Bayangan hitam tidak berkata apa-apa lagi dan diam-diam menjaga pintu. Ji Tian Xing berjalan ke sudut ruangan, mengaktifkan susunan ruang rahasia, dan membuka pintu ruang rahasia. Dia melangkah ke ruang rahasia dan melihat bahwa ruang rahasia yang gelap itu dipenuhi dengan cahaya spiritual lima warna yang pekat dan dipenuhi dengan aura mana yang agung. Di tengah ruang rahasia, Yun Yao, yang mengenakan gaun putih bulan, sedang duduk bersila di atas kasur yang terbuat dari sepotong batu Giyokroh kelas atas. Matanya terpejam, tangannya diletakkan di atas lutut, dan dia berkonsentrasi pada kultivasi. Seluruh tubuhnya diselimuti lapisan cahaya kemasan gelap, memancarkan aura yang sangat luas. Jitiansing dapat dengan jelas merasakan bahwa dia telah mencapai tahap ketujuh dari alam penyeberangan kesengsaraan dan mencoba yang terbaik untuk menerobos ke tahap kedelapan dari alam penyeberangan kesengsaraan. 2144. Jitiansing berjalan ke sisi Yun Yao dengan langkah kaki ringan. Dia tidak mengeluarkan suara untuk menghindari kekhawatirannya. Dia duduk di depan Yun Yao dan menatapnya dengan lembut, matanya dipenuhi kepuasan. Setelah tidak bertemu dengannya selama beberapa bulan, Yun Yao masih tetap cantik seperti biasanya. temperamennya seperti dunia lain, dan dia semurni es. Meski sedang mengandung dua orang anak, ia tidak terlihat lelah sama sekali. Dia masih secantik perih. Jitiansing menatapnya lama sekali dan merasa bahwa dia tidak pernah puas dengannya. Setelah hening lama, dia bergumam pada dirinya sendiri. Yao Yao, sayang sekali kamu berkultivasi dalam pengasingan dan tidak bisa mendengar apa yang saya katakan. Namun, saya punya dua kabar baik untuk Anda sekarang karena saya datang menemui Anda. Perang di utara telah meredah, dan tentara iblis telah mundur. Setelah pertempuran ini, vitalitas Gunung Dark North telah rusak parah, dan mereka perlu memulihkan diri selama 20 tahun ke depan. Mereka tidak akan bisa menyerang kerajaan ilahi Luoshui lagi. Selain itu, saya juga berhasil menerobos ke alam Marsial Sage selama pertempuran. Sekarang setelah saya kembali ke alam Marsial Sage, saya dapat menjelajahi Benua Senwu tanpa rasa takut. Selain tiga dewa bela diri dan dewa iblis leluhur, tidak ada yang bisa melakukan apapun padaku. Saya sangat berharap Anda dapat menerobos ke alam Marsial Sage sesegera mungkin. Jangan khawatir, saat saya pergi ke kerajaan ilahi akhir surgawi kali ini, saya pasti akan memenangkan mutiara api angin itu. Jika mutiara itu benar-benar mutiara ilahi yang Anda butuhkan, maka Anda akan dapat menerobos ke alam Marsial Sage segera. Jitiansing merendahkan suaranya dan berbicara dengan kecepatan tetap. Begitu dia selesai berbicara, suara anak yang jelas terdengar di benaknya. Ayah, tahukah kamu betapa ibu sangat merindukan dan mengkhawatirkanmu? Karena kamu sudah kembali, Yaya akan membangunkan ibu agar kamu dapat berbicara dengannya. Tidak diragukan lagi, suara gadis yang tajam dan kekanak-kanakan ini adalah transmisi jiwa Yaya. Tubuh Jitiansing bergetar, dan dia menatap perut Yun Yao dengan tidak percaya. Senyuman terkejut muncul di wajahnya. Astaga, Yaya kita sebenarnya tahu cara mengirimkan pesan dengan jiwa sucinya. Saat dia berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan dan menyentuh perut Yun Yao. Namun, kebangkitannya yang tiba-tiba pasti akan mengganggu budidaya Yun Yao. Akibatnya, dia buru-buru menarik tangannya dan berkata dengan suara rendah, Yaya, ibu sedang berada pada titik kritis dalam kultifasinya yang tertutup. Kamu tidak boleh mengganggunya, apalagi membangunkannya. Suara Yaya terdengar lagi di benaknya. Mem, karena ayah sudah bilang begitu, maka Yaya tidak akan membangunkan ibu. Ayah, Yaya, dan kakak sudah berada di alam pemurnian jiwa. Secara alami, mereka dapat berkomunikasi satu sama lain melalui jiwa mereka. Ji Tian Xing kembali terkejut. Ia tersenyum dan berkata, aku tidak menyangka bahwa kau akan mencapai tahap pemurnian jiwa dari tahap Sky Yuan hanya dalam waktu satu tahun. Sepertinya Anda berdua telah mengembangkan teknik naga awan sembilan surga dan teknik bintang tanpa batas hingga tingkat yang kecil. Aku ingin tahu kapan kalian semua akan lahir. Saat itu, kalian semua mungkin sudah berada di alam jiwa esensi, bukan? Huff, Yaya berpura-pura tidak senang dan mendengus. Dia berkata dengan marah, Ayah, apakah ayah mengatakan itu karena ayah tidak ingin melihat Yaya dan kakak lebih awal? Hahaha, Ji Tian Xing tidak bisa menahan tawa. Di tengah jalan, dia takut akan membangunkan Yun Yao, jadi dia buru-buru merendahkan suaranya. Yaya terhibur olehnya dan terkikik. Dia berkata dengan nakal, Ayah, apakah kamu begitu takut pada ibu? Ahem, Ji Tian Xing berpura-pura batuk dan hendak memberikan penjelasan yang tulus. Pada saat ini, suara lain yang jelas dan lembut terdengar. Yaya, Ayah tidak takut pada ibu, tapi menghormati dan menyayanginya. Bagi ayah, ibu bagaikan bulan terang di surga ke-9. Dia adalah harta langka, dia tidak bisa mentolerir kecelakaan atau keluhan apapun. Jelas sekali bahwa ini adalah suara cen-cen. Meski belum dilahirkan, ia sudah memiliki ilmu dan pengalaman yang luas. Saat dia berbicara, dia terdengar seperti orang dewasa. Tentu saja, dia lebih seperti pemuda yang anggun dan tampan. Ji Tian Xing menganggup dan berkata sambil tersenyum, Yaya, apakah kamu mendengar apa yang dikatakan kakak? Huff, Ayah tidak tahu malu. Yaya berpura-pura tidak senang dan berkata dengan genit, Yaya ingin mendengar Ayah mengatakannya sendiri. Mengapa Ayah membiarkan kakak menjelaskannya padamu? Ji Tian Xing terkekeh dan berkata sambil bercanda, Yaya sangat nakal. Kamu tidak seperti ibu dan kamu tidak seperti ayah. Kamu pasti akan menjadi putri kecil yang nakal di masa depan. Chen Chen, sebaliknya, sangat terpelajar dan penuh perhatian. Dia sangat mirip ayah ketika dia masih muda. Tanpa menunggu dia selesai, Yaya tanpa ampun mengeksposnya. Huff, Ayah berbohong lagi. Dahulu kala ibu berkata bahwa kakak tidak seperti ayah. Ayah sangat kuno dan membosankan ketika dia masih muda. Ah, ibumu benar-benar mengatakan itu. Ji Tian Xing langsung tersipu malu. Yaya berkata dengan sedikit bangga, tentu saja. Kata ibu, kalau bukan karena ayah tampan, setia, dan pekerja keras, ibu tidak akan menikah denganmu. Ji Tian Xing tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia bertanya, Yaya, apakah kamu berbohong kepada ayah? Yaya segera berhenti bicara. Chen Chen buru-buru membantunya dan mengganti topik, ayah, Chen Er tahu bahwa ayah sibuk dengan pekerjaan dan terdesak waktu. Saya khawatir Anda harus pergi lagi segera setelah kembali mengunjungi ibu. Namun, ibu berada pada titik kritis dalam budidaya tertutupnya. Tidak nyaman baginya untuk bertemu denganmu. Mengapa kamu tidak membiarkan Chen Er menyampaikan pesan itu jika ada yang ingin kamu katakan kepada ibu? Ji Tian Xing menganggup dan berkata, ya, Chen Chen masih yang paling bijaksana. Ada yang ingin kukatakan pada ibumu. Chen Chen, ingatlah baik-baik. Kemudian, dia memberi tahu Chen Chen dan Yaya apa yang ingin dia katakan kepada Yun Yao dan meminta mereka menyampaikan pesan tersebut. Setelah selesai, dia bertanya tentang situasi kultifasi Chen Chen dan Yaya. Teknik naga awan sembilan langit dan teknik bintang tak terbatas keduanya adalah teknik dewa langit yang sebenarnya. Mereka sangat misterius. Meskipun Chen Chen dan Yaya sama-sama berbakat luar biasa, tidak dapat dihindari bahwa akan ada beberapa ambiguitas dan ambiguitas. Setelah Ji Tian Xing menanyakan situasi mereka, dia dengan sabar menjawab pertanyaan mereka. Ketika Chen Chen dan Yaya mendengar ini, mereka tiba-tiba mendapat pencerahan. Semua kebingungan mereka teratasi. Setelah enam jam penuh, Ji Tian Xing dengan enggan meninggalkan ruang rahasia. Saat ini dia memiliki istri yang cantik dan anak-anak yang mengemaskan dan pintar. Hidupnya bisa dikatakan lengkap. Jika boleh memilih, ia lebih memilih tidak pergi dan tetap mendampingi istri dan anak-anaknya. Sayangnya, dia tidak punya pilihan. Terlalu banyak hal yang belum dia lakukan. Mungkin, dia hanya bisa menikmati kegembiraan memiliki keluarga ketika dia mencapai puncak jalan ilahi dan menjadi tak terkalahkan. Keesokan paginya, Ji Tian Xing meninggalkan gunung Luoshen. Kali ini, dia pergi ke Heaven and Define Nation untuk berpartisipasi dalam majelis suci bela diri suci dan bertemu dengan para biksu bela diri muda di benua itu. Namun, dia sudah mempunyai rencana dalam pikirannya. Dari gunung Luoshen ke Heaven and Define Nation, dia bisa mengambil jalan memutar dan melewati gunung Tianzhu. Dia sudah terlalu lama tidak kembali ke gunung Tianzhu dan khawatir dengan situasi di sana. Dia dapat menggunakan kesempatan ini untuk mengambil jalan memutar kembali ke gunung Tianzhu dan memeriksa situasi sisa jiwa Taois Huanglong, Naga Hitam, Qian Yue, dan Naga Putih. 2.145 Ji Tian Xing melakukan perjalanan dengan kecepatan tinggi dan tiba di pegunungan pilar surga tujuh hari kemudian. Setelah menerobos ke alam Marsial Sage, kecepatan perjalanannya juga meningkat beberapa langkah. Dia seperti sedang berjalan-jalan di langit, namun kenyataannya, setiap langkah yang diambil menempuh jarak 50 hingga 60 mil. Adapun jarak yang bisa dia teleportasi, telah mencapai jarak yang mengerikan yaitu 300 mil. Jika dia menggunakan beberapa teknik khusus, dia bahkan bisa berteleportasi sejauh 2 hingga 3 ribu mil. Tentu saja, dia hanya bisa menggunakan teknik khusus ini sesekali dan tidak bisa menggunakannya terus-menerus. Ketika Ji Tianxing kembali ke pegunungan pilar surga, matahari sedang terbenam di barat. Pijaran kemasan samar matahari terbenam menyinari pilar pegunungan surga yang mengjulang tinggi, menyebabkan seluruh gunung ditutupi lapisan cahaya kemasan suci. Ratusan bunga bermekaran di pegunungan pilar surga menciptakan warna hijau. Ada juga mata air yang mengalir, air terjun, dan es yang menggantung. Lingkungan sekitar dikelilingi oleh batu giyok putih dan ki spiritual berwarna-warni, membuatnya tampak seperti mimpi. Di atas awan, bahkan ada burung bango spiritual yang terbang melewati puncak pegunungan pilar surga. Kawanan burung berputar-putar, membuatnya tampak seperti gua tempat tinggal di dunia lain. Melihat pemandangan ini, Ji Tianxing merasakan kenyamanan yang mendalam. Seiring berjalannya waktu, kekuatan bintang biduk luo dan arai doa roh iblis bumi juga secara bertahap pulih ke puncaknya dan menjadi semakin kuat. Sekarang, area di dalam 108 gunung di sekitar pegunungan pilar surga telah menjadi surga yang penuh dengan ki spiritual. Terutama pilar pegunungan surga, ki spiritualnya sangat melimpah. Akhirnya akan dikembalikan ke alam Marsial Sagi. Pikiran-pikiran ini terlintas di benaknya saat dia perlahan turun dari langit. Kota suci dan dojo di puncak gunung masih sama seperti dulu. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, dia bisa melihat beberapa perubahan. dojo, 18 istana, dan 36 halaman semuanya bersih dan tak bernoda. Terlebih lagi, terdapat orang-orang yang tinggal di setiap istana dan halaman, membuat mereka tampak makmur. Hutan, kebun tanaman obat, dan taman binatang di luar kota suci juga telah direnovasi. Ratusan bunga dan tumbuhan spiritual ditanam di sana, dan banyak binatang spiritual langka dibesarkan di sana. Pilar pegunungan surga saat ini akhirnya memulihkan penampilan dan aura sekte kelas 1. Ji Tianxing dapat melihat secara sekilas bahwa Tawis Huanglong pasti telah bekerja keras selama dia tidak berada di pilar pegunungan surga. Aduh! Dia turun dari langit dan mendarat di luar gerbang istana pilar. Para penjaga di pintu jelas tercengang saat melihatnya. Setelah ragu-ragu sejenak, para penjaga dengan hormat membungkuk dan berkata, Salam kepada Tuan Mudaji. Meskipun para murid dan penjaga gunung Tianzu diam-diam menebak bahwa Ji Tianxing mungkin adalah reinkarnasi dari Grandmaster Kenshin mereka, mereka masih khawatir bahwa Ji Tianxing mungkin adalah reinkarnasi dari Grandmaster mereka. Namun, semua orang hanya bisa menebak dalam hati. Mereka tidak berani memastikan, juga tidak berani membicarakannya secara terbuka. Di permukaan, semua orang memanggilnya Tuan Mudaji dan menghormatinya sebagai penerus Kenshin. Ji Tianxing mengangguk sedikit dan memberi isyarat kepada penjaga untuk mengabaikan formalitas. Dia bertanya dengan nada bermartabat, di mana Daois Huanglong bahwa aku menemuinya. Penjaga utama buru-buru membungkuk dan menjawab, melapor kepada Tuan Mudaji, mahluk abadi yang agung saat ini sedang berkultivasi di Istana Pilar Surgawi. Dikatakan bahwa dia telah membuat terobosan lain dalam seni dewanya. Oh, Ji Tianxing mengangkat alisnya dan menunjukkan senyuman puas. Karena itu masalahnya, aku akan mengurus hal-hal lain dulu. Aku akan mencarinya nanti. Setelah mengatakan itu, dia memasuki Istana Pilar Surgawi sendirian dan kembali ke kediamannya. Saat dia kembali ke kediamannya, Zibai, yang menjaga pintu masuk dengan hormat menyambutnya. Zibai menyapa Tuan Muda. Ji Tianxing memandangnya dengan bingung dan bertanya, Zibai, mengapa kamu berjaga di sini daripada berkultivasi di kediamanmu? Jangan bilang, setelah aku pergi, kamu masih menjaga pintu masuk setiap hari seperti biasanya. Zibai tidak menyembunyikan apapun dan menjawab dengan jujur, melapor kepada Tuan Muda, bawahan ini dan Sohei adalah pengikut dan pengawal Anda. Kami harus memenuhi tanggung jawab kami. Bahkan jika Tuan Muda keluar untuk melakukan sesuatu, bawahan ini dan Sohei akan tetap menjaga kediaman Anda. Bengah, Ji Tianxing marah sekaligus geli. Dia bertanya, ketika saya tidak berada di gunung pilar surgawi, Anda dan Sohei harus kembali ke kediaman Anda dan berkultivasi. Sedangkan untuk tempat tinggal saya, ada pembantu yang bertugas membersihkannya dan penjaga yang bergiliran menjaganya. Bagaimana Anda bisa menjadi seniman bela diri yang kuat jika Anda membuang-buang waktu seperti ini? Katakan padaku, apakah Wang Long memintamu melakukan ini? Atau apakah itu ide orang yang lebih tua? Zibai menangkupkan tangannya dan menjelaskan, Tuan Muda, ini bukan perintah dari Dewa Agung atau Tetua manapun. Bawahan ini dan Sohei bersedia melakukannya. Karena Tuan Muda telah memerintahkan, bawahan ini dan Sohei akan patuh dan tidak akan sebodoh itu di masa depan. Ji Tianxing jelas tahu bahwa ini adalah kesetiaan Zibai dan Sohei. Tentu saja, dia tidak menyalahkan Zibai. Setelah menatap Zibai beberapa saat, dia bertanya, Zibai, teknik yang kamu kembangkan adalah cabang ketiga dari teknik pedang stelar, teknik angin dan guntur tanpa batas. Dalam beberapa tahun terakhir ini, Anda terjebak di puncak level ke-6 dan belum mampu menembus ke level ke-7, bukan? Zibai tertegun sejenak dan dengan cepat mengangguk, mata Tuan Muda setajam obor. Benar. Ji Tianxing mengangguk dan mengarahkan bola cahaya kemasan gelap ke dahi Zibai. Bola cahaya seukuran biji kurma segera memasuki lautan kesadaran Zibai dan menyatu dengan ingatannya. Ini adalah sebagian dari pengalamanku. Seharusnya bisa membantumu menerobos. Kembalilah dan pelajari dengan baik. Zibai hanya merasakan jiwanya pusing sesaat, lalu lautan luas kenangan dan informasi mengalir ke dalam jiwanya. Ketika mendengar kata-kata Ji Tianxing, dia langsung berlutut dan bersujud karena terkejut. Terima kasih atas bimbingan dan kebaikanmu, Tuan Muda. Bawahan ini akan mengingatnya seumur hidupku. Ji Tianxing tersenyum dan melambaikan tangannya, lalu berbalik dan melangkah ke kamar tidur. Saat dia memasuki ruangan, Sohei sedang memegang kemoceng dan kain lap, dengan hati-hati menyekam meja, kursi, dan tirai. Melihat adegan ini, Ji Tianxing tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, dan juga menegur Sohei. Selain itu, dia juga memberi Sohei bimbingan dan penghargaan yang sesuai untuk budidayanya. Setelah Sohei dengan hormat membungkuk dan mengucapkan terima kasih, dia tidak berani mengganggunya dan segera pergi. Dalam sekejap mata, hanya Ji Tianxing yang tersisa di kamar tidur. Baru setelah itu dia memasuki ruang rahasia dan melewati jalan rahasia menuju Star Divine Furnace jauh di bawah tanah. Desir. Dia mengikuti jalan yang dikelilingi oleh api bintang dan terbang ke bawah. Segera, dia tiba ditungku ilahi. Dia melihat bahwa Star Divine Furnace dalam radius 100 mil telah lama diisi dengan Star Divine Fire. Ada lautan api perak di segala arah, terus-menerus melonjak dengan gelombang api. Ji Tianxing mengitari lautan api dan dengan cepat menemukan naga hitam. Naga hitam masih berkultivasi dalam pengasingan. Ukuran tubuhnya menjadi dua kali lipat, mencapai ketinggian 3.000 kaki, membuatnya tampak seperti gunung hitam kecil. Sekarang, ia mengembangkan seni transformasi bintang dan terus-menerus menyerap kekuatan bintang dari Star Divine Furnace. Itu telah mencapai tingkat kelima dari alam transendensi kesengsaraan. Itu berada pada saat kritis dalam budidayanya dan tampaknya bekerja keras untuk menerobos ke alam transendensi kesengsaraan tingkat ke-6. Ji Tianxing melihat tubuhnya penuh dengan bekas luka, baik yang lama maupun yang baru, dan tahu betapa sulitnya mengolahnya. Meski begitu, ia tidak pernah mengendur dalam dua tahun terakhir dan selalu mengasingkan diri di Star Divine Furnace. Ji Tianxing tidak mengganggu naga hitam dan pergi menemui Qian Yue. Keadaan Qian Yue jelas jauh lebih santai. Dengan perlindungan kalung artefak dewa, dia benar-benar tertidur. 2.146 Naga hitam itu membosankan, tapi pekerja keras. Qian Yue licik dan nakal, tapi dia punya peluangnya sendiri. Keduanya tumbuh dengan cepat, jadi Ji Tianxing tidak lagi mengkhawatirkan mereka. Dia terbang ke sudut Star Divine Cauldron untuk memeriksa dewa naga putih. Arrai yang dia siapkan masih utuh. Di dalam susunannya, fas mengkilap telah mengembang beberapa kali. Benda itu sebesar ember dan mengambang dengan tenang di lautan api. Ji Tianxing terbang mendekat dan melihat lebih dekat. Dia sangat gembira. Cahaya putih berbentuk naga sepanjang 1 meter melingkar di dalam botol tembus pandang dan berkedip-kedip dengan cahaya berkilau. Tanaman anggur panjang umur telah hilang sepenuhnya. Rupanya, naga putih telah menyempurnakannya. Bahkan jiwa petapa bela diri yang diberikan Ji Tianxing kepada naga putih telah menghilang tanpa jejak. Naga putih sepanjang tiga kaki adalah sisa jiwa dewa naga putih. Ji Tianxing tersenyum saat melihat dewa naga putih telah pulih. Sisa jiwa dewa naga putih merasakan auranya dan bergerak. Ia memutar tubuhnya perlahan dan mengangkat kepala naganya yang seperti aslinya. Ia memandang Ji Tianxing melalui fas mengkilap. Ketika melihat wajah Ji Tianxing, ia tertegun dan tubuhnya bergetar hebat. Setelah hening lama, ia membuka matanya lebar-lebar dan mengirimkan pesan jiwa. Itu menyedihkan dan bahagia pada saat bersamaan. Menguasai, apakah itu benar-benar kamu? Menguasai, aku tidak sedang bermimpi, kan? Itu adalah suara seorang pemuda. Itu terdengar di benak Ji Tianxing. Dia menangis dan gemetar karena kegembiraan. Perasaan Ji Tianxing campur aduk saat mendengarnya. Banyak kenangan terlintas di benaknya. Dia menganggup dengan sungguh-sungguh dan berkata dengan emosional, Naga putih, kamu akhirnya sadar kembali. Usahaku selama beberapa tahun terakhir tidak sia-sia. Naga putih masih tenggelam dalam kegembiraan dan tidak percaya bahwa itu benar. Ia memandang Ji Tianxing dengan mata cerah dan bertanya dengan tidak percaya, Guru, apa yang terjadi? Bukankah kita mati di langit berbintang? Bagaimana? Bagaimana kita bisa hidup kembali? Apakah aku sedang bermimpi? Atau apakah kita tidak pernah mati sama sekali? Apakah kita masih berada di Istana Raja Para Dewa? Ji Tianxing tidak bisa menahan tawa. Dia membuka botol harta karun mengkilap dan melepaskan jiwa sisa Naga putih. Ribuan tahun telah berlalu dalam sekejap mata, seperti mimpi atau ilusi. Tapi apapun yang terjadi, kami akhirnya kembali. Naga putih dengan cepat terbang keluar dari vas mengkilap dan mengelilingi Ji Tianxing beberapa kali, dengan hati-hati mengukurnya. Hanya setelah memastikan bahwa Ji Tianxing adalah tubuh hidup dari daging dan darah barulah ia percaya bahwa semuanya nyata. Tuan, kami benar-benar hidup kembali. Sungguh sulit dipercaya. Guru, kemampuan ilahi macam apa yang Anda gunakan. Dia benar-benar menghidupkan kita kembali dari kematian. Ji Tianxing tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ceritanya panjang, akan ku jelaskan nanti. Singkatnya, saya telah lama membuat persiapan dan rencana untuk bermain-main dengan Dao Surgawi. Naga putih mengangguk seolah mengerti. Ia berkata dengan gembira, saya mengetahuinya. Dengan perlindungan guru, tidak peduli bagaimana saya mencari masalah, pada akhirnya saya tidak akan mati. Ji Tianxing mengulurkan jarinya dan menjentikkan kepalanya. Dia tertawa dan mengomel, dasar bocah nakal, kamu sudah mati satu kali. Kenapa kamu masih begitu main-main? He he, Naga putih memperlihatkan senyuman licik dan berkata dengan bangga, kekuatan suci guru tidak ada bandingannya. Selama kamu tinggal di Istana Raja Paradewa, kamu dapat mengendalikan banyak sekali dunia. Saya tidak pernah suka dikekang. Selama saya mendapat perlindungan guru, saya dapat menjelajahi dunia. Ji Tianxing menepuk kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, jangan khawatir. Meskipun itu adalah kejayaan masa lalu, cepat atau lambat kita akan kembali ke puncak. Ayo, lihat di mana kita pertama kali. Naga putih terbang mengelilinginya beberapa kali dan melihat sekeliling. Ia bertanya dengan rasa ingin tahu, Guru, di mana ini? Sumber bintang segudang di kedalaman laut bintang tersebar. Atau lubang hitam ruang waktu. Ji Tianxing terkekeh dan berkata dengan nada yang rumit, ini adalah pilar pegunungan surga, tungku bintang ilahi di bawah tanah. Ah, pilar pegunungan surga, Naga putih tertegun dan berkata dengan tidak percaya, Guru, bagaimana kita bisa kembali ke dunia fana? Bukankah kita harus memulai dari awal lagi. Pilar pegunungan surga, oh iya, di mana kakak muda Huanglong dan Siewudau, apakah mereka masih hidup? Ji Tianxing tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya dan berkata dengan suasana hati yang buruk, kamu masih hidup, bagaimana mereka bisa mati? Apakah Anda begitu khawatir dengan kakak senior dan kakak muda Anda? Naga putih dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada tegas, Tuan, mereka berdua adalah saudara muda saya. Jangan salah paham. Ji Tianxing tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengannya. Dia bertanya sambil tersenyum, sebelum kamu bangun, aku memintamu untuk memurnikan seutas jiwa Lankun. Apakah kamu memurnikannya? Lankun, naga putih berpikir sejenak dan tiba-tiba teringat. Oh, aku ingat sekarang. Ada hal seperti itu. Aku sudah menyempurnakannya. Guru, ketika saya dalam keadaan linglung, saya sepertinya mendengar Anda berkata bahwa Anda menemukan Kun untuk saya dan ingin membantu saya memenuhi keinginan saya. Apakah itu benar? Anda benar-benar menemukan Kun? Ji Tianxing terkekeh dan berkata, tentu saja. Hahaha, guru sungguh luar biasa. Naga putih menjadi liar karena kegembiraan dan dengan gembira berputar beberapa kali. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia mengatakan sesuatu yang salah dan dengan cepat mengubah kata-katanya. Batuk, batuk, yang dimaksud murid ini adalah bahwa guru benar-benar maha kuasa. Anda sebenarnya dapat menemukan Kun di dunia fana. Saat itu, murid ini berkelana ke seluruh penjuru langit dan ribuan dunia dan tidak bertemu dengan Kun yang masih hidup. Ji Tianxing tidak berkata apa-apa lagi dan terbang sambil memegangnya dengan satu tangan. Aduh! Dalam sekejap mata, dia meninggalkan tungku bintang ilahi bersama naga putih dan kembali ke ruang rahasia. Dia mengeluarkan pedang pemakaman surga dan meletakkannya di ruang rahasia. Setelah membuka dunia pedang, dia secara pribadi membawa naga putih ke dunia pedang. Setelah beberapa saat, dia sampai ke langit di atas sebuah danau besar. Danau itu lebarnya ribuan mil dan permukaan airnya berkilauan. Air danau itu begitu jernih hingga dasarnya terlihat. Kun biru es sedang berbaring santai di dasar danau dan sepertinya sedang tidur. Ji Tianxing berdiri di atas danau dan menunjuk sosok biru es di dasar danau. Dia berkata kepada naga putih, lihat, itu kun biru yang kutemukan untukmu. Naga putih sangat bersemangat. Ia terbang mengelilingi Ji Tianxing beberapa kali dan terus menggosok lengan dan pakaiannya. Ia penuh kegembiraan dan berkata, terima kasih banyak, guru. Murid ini hanya memiliki dua keinginan dalam hidup ini. Guru, Anda telah membantu murid ini untuk memenuhi setengah dari keinginannya. Setelah itu, ia tidak sabar untuk terbang ke dasar danau untuk mengamati kun biru dari dekat. Pada saat ini, kun biru yang sedang tidur terbangun. Tiba-tiba melihat cahaya putih terbang di atasnya, tanpa sadar ia membuka mulutnya dan mengeluarkan cahaya biru es. Bang! Naga putih tidak bisa mengelak tepat waktu dan langsung terkena cahaya biru es. Ia menjerit dan terbang keluar. Meski tidak dikalahkan, ia dibekukan oleh cahaya biru es dan disegel menjadi balok es. Ia terbang di udara sejauh 10 mil sebelum jatuh ke danau dan mengambang di permukaan air. 2147 Naga putih itu baru saja bangun belum lama ini. Itu masih merupakan jiwa yang tersisa dan sangat lemah. Lan Kun memiliki kekuatan lapisan ketujuh dari alam crossing calamity. Dia secara tidak sadar memuntahkan awan Dark North Swan Bing. Bagaimana naga putih bisa menolaknya? Naga putih itu disegel oleh Dark North Swan Bing dan mengapum di danau. Ia tidak dapat membuka segelnya sendiri, jadi ia harus meminta bantuan Jitian Sing. Ia berkata melalui transmisi suara, Tuan, Kun yang Anda temukan tampaknya memiliki kecenderungan untuk melakukan kekerasan. Ini pertama kalinya saya bertemu dengannya, dan dia menyambut saya dengan cara yang istimewa. Nada suara naga putih itu cukup tertekan, tapi dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di hatinya. Jitian Sing terkeke dan berkata, kamu terlalu tidak sabar. Saat ini, Lan Kun terbang dari dasar danau menuju Jitian Sing dan menganggup padanya. Dah, Tuan, kenapa kamu ada di sini? Apakah Anda di sini untuk mengunjungi saya? Lan Kun mengedipkan matanya yang besar dan menatap Jitian Sing dengan mata cerah. Jelas bosan sekali tidur sendirian di danau besar. Saya akan sangat senang dan bersyukur jika Jitian Sing dapat datang melihatnya dan berbicara dengannya. N, aku datang untuk melihat kabarmu. Jitian Sing menganggup dan melihatnya dengan serius. Dia mengkritik, Lan Kun, aku mengajarimu teknik menelan langit yang merupakan teknik tingkat raja paling berharga di dunia. Anda tidak tahu bagaimana menghargainya dan tidak bermeditasi dan berkultivasi. Anda sebenarnya tidur di dasar danau. Saya sangat kecewa. Melihat dia marah, Lan Kun menundukkan kepalanya dengan frustrasi dan berkata dengan suara rendah, Tuan, saya pernah bertarung dengan pasukan iblis di medan perang sebelumnya dan menghabiskan banyak energi. Saat ini, balok es seukuran rumah melayang. Suara naga putih keluar dari sana dan dengan cepat memohon pada Lan Kun. Tuan, jangan terlalu keras pada Lan Kun. Ia masih muda dan telah menderita banyak luka di pertempuran sebelumnya. Lihatlah bekas luka di tubuhnya. Eh, kenapa agak jelek? Ini berbeda dari yang saya bayangkan. Pada awalnya, naga putih masih memohon pada Lan Kun, tetapi di tengah kata-katanya, setelah dengan hati-hati menilai Lan Kun, dia tiba-tiba menunjukkan ekspresi jijik. Ketika Ji Tian Xing melihat bahwa itu masih disegel oleh Suan Bing, dia melambaikan tangannya dan melepaskan aliran api bintang untuk membubarkan Suan Bing. Setelah segelnya dilepas, naga putih itu mendapatkan kembali kebebasannya dan berputar dua kali di udara. Lan Kun juga menoleh untuk melihatnya, matanya membelalak karena terkejut. Tuan, ini, ini, ular putih kecil ini, siapa itu? Sebelum Ji Tian Xing bisa mengatakan apapun, naga putih tiba-tiba menjadi tidak senang. Hei, ikan kepala gendut, siapa yang kamu panggil ular putih kecil? Lihatlah matamu yang besar, mengapa penglihatanmu buruk sekali? Apakah airnya masuk? Aku jelas ekor naga, naga putih yang agung dan perkasa. Bagaimana Anda bisa salah mengira saya ular? Naga putih itu terbang di bawah hidung Lan Kun dan menunjukkan tubuhnya yang berbentuk naga dengan ekspresi marah. Lan Kun menatapnya dengan tatapan kosong, mengedipkan matanya dengan tatapan kosong, dan bergumam pada dirinya sendiri. Tapi, bagaimana bisa ada naga sekecil itu? Bahkan ular biasa pun lebih besar darimu. Setelah itu, dia tidak peduli dengan reaksi naga putih. Dia menatap Jitian Sing dengan kecewa dan bertanya, Guru, sebelumnya Anda mengatakan bahwa Anda akan mencarikan pasangan untuk saya, naga putih yang bijaksana dan riang. Mungkinkah itu ular kecil ini? Uh, Jitian Sing menunjukkan senyuman dan menganggup dengan wajah ramah. Ya, itu dia. Namun, Lan Kun, jangan khawatir, naga putih baru saja bangun, dan sekarang adalah waktu terlemahnya, jadi dia terlihat tidak baik. Saat jiwanya pulih, dia bisa menjadi naga putih yang membubung di sembilan surga. Terlebih lagi, dia adalah raja ilahi yang telah mendominasi galaksi, ahli terkuat di bawah guruku. Merupakan berkah besar bagi Anda untuk bisa mengikutinya. Setelah mendengarkan kata-katanya, Lan Kun menggelengkan kepalanya yang besar berulang kali dan berkata dengan enggan, Tuan, saya tidak menginginkan pasangan ini. Itu terlalu kecil, terlalu jelek, sama sekali tidak seperti naga ilahi. Naga putih sangat marah hingga janggutnya berterbangan, dan dia terus menusuk mata Lan Kun dengan ekornya. Ikan kepala gemuk, menurutku kamu tidak jelek, tapi kamu berani tidak menyukaiku. Sejujurnya, jika saya berada di puncak, ikan lemah seperti Anda hanya bisa saya panggang. Lan Kun menatap Naga putih dan berseru tak percaya, kamu tidak hanya meremehkanku, tapi juga ingin membunuhku. Naga putih menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, bukan untuk membunuhmu, untuk memakanmu. Begitu dia selesai berbicara, Lan Kun membuka mulutnya dan mengeluarkan cahaya dingin yang menyilaukan. Bang! Dengan suara teredam lainnya, Naga putih diledakan lagi dan berubah menjadi bongkahan es yang jatuh ke dalam danau. Ji Tian Xing menghela nafas tanpa daya, melambaikan tangannya untuk menembakkan cahaya bintang, mengambil es, dan melepaskan segel Suan Bing. Melihat Naga putih dan Lan Kun hendak berdebat lagi, dia berteriak dengan wajah bermartabat, diam. Naga putih dan Lan Kun segera menutup mulut dan tidak berani bertindak gegabuh. Ji Tian Xing berkata dengan sungguh-sungguh, saat ini, kalian semua berada dalam kondisi terlemah, dan juga dalam kondisi paling menyedihkan. Tapi di masa depan, anda pasti akan menjadi pembangkit tenaga listrik maha dao dan menjelajahi dunia. Saya harap kalian berdua dapat rukun, saling membantu, dan tumbuh dewasa secepatnya. Waktu Guru sangat sempit, dan saya tidak berminat membiarkan kalian berdua bermain. Kalian berdua bisa berduaan sebentar, Guru akan meninggalkan Gunung Tianzu besok dan pergi ke negara Dewa Tianjue. Setelah mengatakan itu, Ji Tian Xing berbalik dan hendak pergi. Lan Kun terdiam, tapi dia tidak punya niat untuk menolak. Naga Putih berpikir sejenak dan segera mengikuti Ji Tian Xing dan bertanya, Guru, mengapa anda pergi ke negara Dewa Tianjue? Apakah Tianjue yang lama itu masih hidup? Ji Tian Xing berkata dengan tenang, baru seribu tahun berlalu, Tianjue masih hidup dan ambisius. Namun, Guru tidak akan menemuinya ketika saya pergi ke negara Dewa Tianjue kali ini, Guru memiliki hal lain yang harus dilakukan. Naga Putih berkata tanpa ragu, Tuan, saya tidak ingin tinggal di Gunung Tianzu, tolong bawa saya bersamamu. Ji Tian Xing melihatnya sekilas, dan terkekeh, kamu akan menimbulkan masalah kemanapun kamu pergi, Guru tidak bersedia membawamu, kamu harus tinggal di Gunung Tianjue dan berkultivasi. Naga Putih dengan cepat melingkari lengannya, dan memohon, Guru, saya sekarang adalah jiwa yang tersisa, bagaimana saya bisa berkultivasi. Bahkan jika aku ingin memulihkan kekuatanku, aku harus melahap jiwa. Mengapa kamu tidak membawa serta muridmu, terlalu membosankan tinggal di Gunung Tianjue? Ji Tian Xing berkata sambil bercanda, kamu tidak ingin tinggal di Gunung Tianjue, apakah kamu takut bosan, atau takut Huanglong akan mengolok-olokmu? Huh, beraninya kakak muda Huanglong mengolok-olokku. Naga Putih mendengus, dan terus memohon, Tuan, bawalah aku bersamamu, aku berjanji tidak akan menimbulkan masalah bagimu. Apalagi ikan kepala gemuk sudah dibudidayakan di dunia pedang, saya bisa menemaninya dan membina hubungan dengannya. Ji Tian Xing berpikir sejenak, lalu mengangguk setuju. Oke, Guru bisa berjanji padamu, tapi kamu harus jujur dan berkoordinasi dengan Lan Kun sesegera mungkin. Melihat akhirnya dia setuju, Naga Putih langsung tersenyum dan membungkuk mengucapkan terima kasih. 2.148 Ji Tian Xing kembali ke ruang rahasia dan menyimpan pedang pemakaman surga. Dia tidak peduli bagaimana Bai Long dan Lan Kun akan berinteraksi atau apakah mereka dapat menjaga hubungan damai. Dia percaya bahwa Bai Long akan mampu meyakinkan Lan Kun dengan lidahnya yang fasih. Tidak lama kemudian, seorang penjaga datang ke ruang rahasia untuk melaporkan berita tersebut. Tuan Mudaji, Dewa Agung ingin bertemu dengan Anda. Bawa dia ke ruang belajar dan tunggu. Aku akan segera ke sana. Ji Tian Xing menjawab dan keluar dari ruang rahasia. Ketika dia bergegas ke ruang belajar, Taoise Huang Long sudah menunggunya. Salam, Tuan. Melihat Ji Tian Xing melepaskan memasuki ruang belajar, Taoise Huang Long segera maju dan membungkuk hormat. Mem, kamu boleh bangkit. Ji Tian Xing menganggup dan berjalan ke meja belajar. Dia duduk dan memandang Huang Long Daoise sambil tersenyum. Saya tidak bertemu Anda selama setahun dan Anda telah membuat terobosan dalam kekuatan Anda. Daoise Huang Long dengan cepat menangkupkan tangannya dan membungkuk. Dia menjawab dengan jujur, Guru, saya telah berada di alam Marsial Sage peringkat 5 selama 200 tahun. Dengan bimbingan Anda, saya membuat terobosan. Saya tidak berbakat dan peningkatan kecil ini tidak layak untuk disebutkan. Guru, Anda telah pulih ke alam Marsial Sage dalam waktu yang singkat. Ini sulit dipercaya. Selanjutnya, ketika Anda menerobos ke alam Marsial Sage, Anda menyebabkan cahaya kemasan memenuhi langit dan sembilan naga menerangi dunia. Berita ini telah menyebar ke seluruh daratan. Ketika saya mendengar berita ini, saya terkejut dan gembira. Jitiansing menganggup dan berkata dengan tulus, Ketika saya kembali, saya berpikir bahwa setelah saya menerobos ke alam Marsial Sage, saya akan tinggal di Gunung Pilar Surga untuk jangka waktu yang lama dan merencanakan pengembangan Pilar Surga. Gunung saya ingin mengembalikan kejayaan masa lalu sesegera mungkin. Namun saat ini aku sedang sibuk dengan urusan duniawi. Masih banyak hal yang belum saya selesaikan. Saya benar-benar tidak bisa pergi. Penganut Tau Huanglong segera memahami maksudnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Guru, tolong jangan khawatir. Saya akan menjaga Gunung Pilar Surga dan melakukan yang terbaik untuk membangun kembali Tanah Suci dan mengembalikannya ke kejayaannya. Guru, Anda adalah dewa dan memiliki banyak hal penting yang harus dilakukan. Anda dapat melakukannya dengan pikiran tenang. Dengan saya menjaga Pilar Gunung Surga, Anda tidak perlu khawatir. Iya, Jitian Sing menganggup dan berkata dengan ekspresi puas, sebaiknya Anda memahami maksud Guru. Saya pernah melihatnya sebelumnya dan ada banyak perubahan pada Pilar Pegunungan Surga. Tampaknya Anda telah bekerja keras. Tau Is Huanglong tidak berani mengklaim penghargaan untuk dirinya sendiri. Dia buru-buru membungkuk dan berkata, adalah tugasku untuk ikut menanggung beban sisun. Jitian Sing menganggup sedikit dan bertanya, jelaskan secara singkat situasi saat ini. Pendeta Tau Huanglong mengatur pikirannya dan melaporkan dengan serius, melapor kepada Guru, Sekte kami telah memulihkan sebagian vitalitasnya dan memiliki fondasi serta kekuatan Sekte kelas 1. Saat ini, ia memiliki 8.000 murid, 2.000 di antaranya adalah murid dan 6.000 pelayan. Di dalam Pilar Pegunungan Surga, terdapat 9 Sekte, 18 vaksi, lebih dari 400 kota dan desa, dan hampir 500 juta prajurit dan warga sipil. Di dalam Kota Suci, 18 istana dan 36 ola semuanya memiliki murid-murid yang tinggal di dalamnya. Taman Binatang Roh, Taman Ramuan Roh, dan Lokakarya Penempaan Artefak semuanya terbuka untuk umum. Guru, Anda telah berulang kali menciptakan keajaiban dan menciptakan legenda tak terkalahkan yang mengejutkan. Hal ini juga membuat Pilar Pegunungan Surga semakin terkenal. Tidak hanya orang-orang di bawah Pegunungan Pilar Surga yang telah menyerah, tetapi banyak pejuang dan warga sipil dari tiga kerajaan ilahi juga telah pindah ke Pegunungan Pilar Surga. Secara keseluruhan, sekte kami saat ini berkembang dan situasinya bagus. Kami tidak jauh dari pemulihan ke puncak kami. Jitiansing menganggup dan menginstruksikan, Anda harus mengirim orang untuk menyelidiki warga sipil dan prajurit dari tiga kerajaan ilahi. Terutama orang-orang dari kerajaan surga ujung surga. Jangan biarkan ada mata-mata masuk. Murid memahami dan selalu melakukannya. Jawab Taoise Huanglong. Jitiansing mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Dia bertanya lagi, Oh benar, sumber daya budidaya para murid selalu berlipat ganda. Sumber daya budidaya yang ditinggalkan guru harus segera habis, bukan? Ini, Taoise Huanglong ragu-ragu sejenak sebelum menjawab dengan jujur, melapor kepada guru, sumber daya budidaya yang ditinggalkan guru, selain inventaris sekte kami, telah digunakan sejak lama. Meskipun murid telah memikirkan cara untuk membuka tambang baru dan menanam herbal roh, hasilnya terlalu lambat. Namun, beberapa bulan yang lalu, ketika Anda memimpin pasukan Kerajaan Ilahi Luosui, Kerajaan Ilahi Luosui mengirimkan sejumlah besar sumber daya budidaya. Karena itu, sekte kami dapat pulih. Jadi begitu, Jitiansing mengangguk sedikit, tatapan rumit muncul di matanya. Kemudian, dia mengeluarkan sebuah cincin dari cincin spasialnya dan menyerahkannya kepada Taoise Huanglong. Ketika guru kembali ke Kerajaan Ilahi Luosui, Nenek Long memberi saya cincin ini, mengatakan bahwa itu adalah hadiah dari Dewa Bela Diri Luosui. Guru sudah memeriksanya, ada segunung batu roh, pil roh, harta karun ajaib, jimat, dan sebagainya. Nilainya lebih dari satu miliar. Guru telah menyimpan beberapa harta langka untuk saya gunakan sendiri. Adapun batu roh biasa, pil roh, dan sumber daya lainnya, gunakan itu untuk memperkaya perbendaharaan sekte kami. Penganut Tao Huanglong terkejut dan berkata dengan tidak percaya, Guru, Kerajaan Ilahi Luosui mengirimkan lebih dari 400 juta sumber daya budidaya beberapa bulan yang lalu, dan sekarang mereka memberi anda satu miliar sumber daya budidaya. Bukankah Dewa Bela Diri Luosui itu terlalu murah hati? Murid merasa masalah ini mencurigakan. Mungkinkah, Dewa Bela Diri Luosui sudah mengetahui identitas aslimu? Ji Tian Xing mengangguk sedikit dan berkata dengan ekspresi serius, dia seharusnya sudah menebak identitas Guru sejak lama. Beberapa rumor dan berita dalam dua tahun terakhir membuatnya semakin yakin. Alasan mengapa dia melakukan ini adalah untuk membantu kita membangun kembali pilar pegunungan surga. Hal ini dapat dianggap sebagai balasan budi kepada Guru. Jadi begitu. Penganut Tao Huanglong tercerahkan dan berkata dengan ekspresi puas, selama seribu tahun terakhir, hanya Kerajaan Ilahi Luosui yang secara diam-diam mengurus sekte kami. Murid mengetahui hal ini di dalam hatinya. Sekarang setelah Guru kembali, Kerajaan Ilahi Luosui pasti akan menjadi sekutu sekte kami yang paling dapat diandalkan. Jitiansing berpikir sejenak dan berkata, Guru akan pergi ke Kerajaan Ilahi Ujung Surga besok. Jagalah pilar pegunungan surga dengan baik dan berhati-hatilah. Jika Anda menemui masalah, kirimkan pesan kepada Guru atau minta bantuan Kerajaan Ilahi Luosui. Murid mengerti, Taoise Huanglong menangkupkan tangannya dan membungkuk. Jitiansing mengingatkannya beberapa kata lagi sebelum bangkit dan pergi. Setelah kembali ke kediamannya, dia mengedarkan kinya dan mengatur pernafasannya selama beberapa jam. Ketika langit cerah, dia diam-diam meninggalkan pilar pegunungan surga dan terbang ke Kerajaan Ilahi Ujung Surga. Kali ini, dia tidak membawa Kian Yue dan Naga Hitam bersamanya, hanya Kun Biru dan Naga Putih. Dalam perjalanan, dia tidak melakukan apa-apa, jadi dia menggunakan Divine Sense-nya untuk memeriksa situasi di dunia pedang. Tidak apa-apa jika dia tidak melihatnya, tetapi ketika dia melihatnya, dia terkejut. Naga Putih itu sebenarnya sedang duduk di atas kepala Kun Biru, terbang melintasi ribuan gunung dan sungai, bergegas menuju kota bumi yang damai. Setelah mereka berdua tiba di kota bumi yang damai, mereka tidak melukai para kurcaci dari ras roh bumi. Mereka hanya berteriak-teriak di langit, meminta Armor Ilahi Siti Garba keluar. Armor Ilahi Siti Garba telah tertidur di tambang bawah tanah. Setelah terbangun, ia dengan marah terbang ke langit dan menghadapi Kun Biru. Naga Putih kemudian menghasut Kun Biru untuk memikat Armor Ilahi Siti Garba ke gunung terpencil untuk memberinya pelajaran. 2149 Jitiansing terlalu malas untuk peduli pada Naga Putih yang membawa Lan Kun untuk menimbulkan masalah. Bagaimanapun, dia tahu bahwa Naga Putih tidak akan menyakiti orang-orang dari ras roh bumi. Bahkan Armor Ilahi Siti Garba itu paling banyak akan dipukuli. Tidak akan ada masalah di masa depan. Jitiansing menarik kembali Indra Ilahinya dan terus bergegas ke negara Dewa Akhir Surga. Sebelum pergi, dia sudah membaca slip diok yang diberikan oleh Nenek Long. Ini mencatat masalah Majelis Suci Bela Diri Suci. Pertemuan Suci Bela Diri Suci sebelumnya diadakan di Platform Void. Platform Void adalah ruang misterius di luar dunia ini. Dalam kehampaan yang tak berujung, bintang-bintang besar bisa terlihat dengan jelas. Pintu masuk ke Platform Void berada di kota langit di Heaven and God Nation. Sky City berada di pusat Heaven and God Nation. Ribuan mil jauhnya adalah Heaven and Mountain yang terkenal. Heaven and Mountain adalah medan perang suci dari Heaven and God Nation. Itu juga merupakan tempat latihan Heaven and Martial God. Statusnya setara dengan Gunung Dewa Penyegel dan Gunung Dewa Luo. Sky City adalah kota terdekat dengan Heaven and Mountain. Itu memiliki sejarah 3.000 tahun. Kota kuno itu megah dan luas. Tembok kota tinggi dan mengjulang tinggi. Itu mencakup area seluas 300 mil dan dapat menampung jutaan seniman bela diri dan warga sipil. Sejak zaman kuno, kota langit selalu makmur. Ini mengumpulkan seniman bela diri dari seluruh dunia. Beberapa kerajaan bangsa dewa ujung surga harus melewati kota langit. Sejak seribu tahun yang lalu, Kenshin pernah ke Heaven and God Nation dan melewati Sky City. Tapi dia tidak tinggal di kota saat itu, jadi dia tidak memiliki kesan apapun tentang Sky City. Enam hari kemudian, Jitiansing tiba di Sky City sesuai jadwal. Saat itu tengah hari dan langit agak gelap. Awan kelabu berserakan melayang di langit. Sinar matahari yang redup tidak mampu menembus awan. Kadang-kadang, sedikit cahaya akan bersinar melalui celah tersebut. Beberapa ratus mil jauhnya, Jitiansing melihat kota mega berwarna coklat tua di tanah di depannya. Kota ini dikelilingi oleh dataran hijau tua. Itu ditutupi dengan rumput dan hutan. Seribu mil jauhnya ada pegunungan. Sesampainya di dekat kota menatap langit, Jitiansing mengamati kota kuno itu dari jarak dekat. Dia bisa merasakan aura kuno dan kuat. Tembok kota yang menjulang tinggi setinggi ratusan meter dan membentang ratusan mil, mengelilingi dan melindungi seluruh kota Wang Tian. Kota itu dipenuhi deretan istana dan pavilion. Segala jenis rumah dan bangunan dengan gaya berbeda tersebar ke segala arah. Jalanan lebar dan gang ramai dengan aktivitas. Kebanyakan dari mereka dipersenjatai dengan pedang dan pedang. Mata mereka cerah, dan tubuh mereka memancarkan aura yang ganas dan kuat. Bahkan para pedagang dan pion yang menjajakan dagangannya di jalanan semuanya berkuasa. Tak satu pun dari mereka adalah orang biasa. Meski jaraknya masih jauh, mereka sudah bisa mendengar keributan dan keributan. Jitian Sing datang ke gerbang timur dan mengikuti kerumunan yang ramai menuju kota Sky Gasing. Ada hampir 100 penjaga di kedua sisi gerbang kota. Mereka semua mengenakan baju besi hitam dingin dan memegang tombak panjang yang berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Aura mereka dingin dan keras. Namun, penjaga tidak memeriksa orang-orang yang masuk dan keluar kota. Mungkin karena majelis suci bela diri suci, jumlah seniman bela diri yang masuk dan keluar kota langit meningkat beberapa kali lipat dalam beberapa hari terakhir. Meskipun hanya sedikit orang yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam majelis suci bela diri suci. Orang-orang itu akan membawa sekelompok besar murid, pengikut, dan penjaga. Sangat sedikit orang yang datang sendirian seperti Jitian Sing. Selain itu, ada banyak sekali seniman bela diri yang datang ke Sky City hanya untuk menonton pertunjukan. Senang juga bisa mengapresiasi keanggunan para Marsial Sein Muda. Setelah memasuki Sky City, Jitian Sing berjalan dengan tenang ke pusat kota dan melihat sekeliling dengan tenang. Saat ini, serangkaian teriakan datang dari belakangnya. Lihat, itu adalah penjaga kehormatan Marsial Sein Kingshan. Semuanya, minggir, Marsial Sein Kingshan telah tiba. Jangan menghalangi jalan. Semuanya, pergilah ke pinggir jalan. Jika kalian menyinggung Marsial Sein Kingshan, berhati-hatilah dengan kepala kalian. Saat teriakan berisik terdengar, para seniman bela diri dan orang-orang di samping Jitian Sing semuanya mundur ke pinggir jalan. Jitian Sing menoleh dan melihat penjaga kehormatan lebih dari seratus orang melewati gerbang kota dengan megah. Mereka berjalan dengan bermartabat. Para penjaga yang menjaga kehormatan semuanya mengenakan jubah keluarga Jin dan memegang tombak. Mata mereka setajam kilat. Pada pandangan pertama, orang dapat mengetahui bahwa mereka semua adalah ahli yang hebat. Delapan belas penjaga muda memimpin enam kuda surgawi yang semerah api, menarik kereta yang mempesona. Di sekitar gerbong, ada lebih dari selusin pelayan muda dan cantik berpakaian hijau. Semuanya memegang pedang dan memiliki temperamen dingin. Melihat pemandangan ini, Jitian Sing mengangkat alisnya dan berpikir, Marsial Sein Kingshan. Saya belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Dia harus menjadi ahli muda yang bangkit dalam beberapa ratus tahun terakhir. Sepertinya ada catatan tentang orang ini di Slip Diok yang diberikan Nenek Long kepadaku. Orang ini tampaknya adalah kaisar suci kekaisaran Kingshan di bawah negara ilahi kepunahan surga. Dia adalah Marsial Sein termuda. Pantas saja dia begitu sombong. Pada saat ini, seorang lelaki tua berambut putih keluar dari kerumunan dan berkata kepada Jitian Sing dengan cemas, anak muda, jangan hanya berdiri di sana. Apakah kamu tidak melihat penjaga kehormatan Marsial Sein Kingshan? Anda berada di tengah jalan. Jika kamu membuat marah Marsial Sein Kingshan, kamu harus menanggung konsekuensinya. Jitian Sing menatap lelaki tua berambut putih itu. Melihat kegelisahan dan kekhawatiran di matanya, dia mengangguk sambil tersenyum dan berkata, terima kasih atas pengingatnya. Setelah mengatakan itu, dia mengikuti lelaki tua berambut putih itu ke pinggir jalan dan berdiri di tengah kerumunan. Orang-orang di kedua sisi jalan tetap diam. Mereka memandang penjaga kehormatan dengan hormat, tidak berani membuat keributan. Setelah penjaga kehormatan Marsial Sein Kingshan lewat, kerumunan menunjukkan ekspresi lega. Segera setelah itu, kerumunan mulai berdiskusi. Mengapa Marsial Sein Kingshan datang lebih awal? Secara logika, dia seharusnya sangat dekat dengan kota Wang Tian. Mungkin ada alasannya. Bagaimana kita tahu? Dalam 200 tahun terakhir, Marsial Sein Kingshan telah berada di 10 besar selama 4 Majelis Suci Senwu berturut-turut. Di Majelis Suci terakhir, dia bahkan menduduki peringkat keempat. Dia sangat terkenal. Saya berharap di Majelis Suci Senwu ini, Marsial Sein Kingshan bisa masuk 3 besar. Putra ilahi keempat yang terhormat telah menduduki peringkat pertama selama 10 Majelis Suci berturut-turut. Jika Marsial Sein Kingshan juga bisa masuk 3 besar, maka negara ilahi Tianjue kita dapat menempati 2 dari 3 posisi teratas, sepenuhnya menekan negara ilahi Tai Hao dan Luo Shui. Hahaha, kalau begitu, 2 negara ilahi lainnya akan kehilangan muka. Aku sangat menantikannya. Ji Tian Xing berdiri di tengah kerumunan, diam-diam mendengarkan diskusi orang banyak. Ekspresinya tidak berubah. Tidak lama kemudian, para pejuang dan orang-orang di kedua sisi jalan bubar. Ji Tian Xing juga berbalik dan pergi, terus bergegas menuju pusat kota. Dia telah menghitung waktunya, Majelis Suci Senwu akan diadakan lusa. Dia tiba di kota Wang Tian dua hari sebelumnya. Dia harus mencari tempat tinggal di kota dan menunggu dengan sabar. Dua jam kemudian, dia berjalan ke pusat kota. Tak jauh dari alun-alun kota, ia menemukan sebuah penginapan untuk ditinggali. Penginapan ini, bernama Dong Lai, menempati seluruh istana. Dekorasinya sangat megah. 2.150. Isin tidak hanya mewah, tetapi pertahanannya juga sangat ketat. Ada sejumlah besar penjaga di luar penginapan dan banyak barisan pertahanan dipasang di dalam penginapan. Bahkan kamar tidur dipisahkan oleh formasi yang dapat mengisolasi suara dan divine sense dari penyelidikan. Meski harga menginap di penginapan tersebut sangat mahal, namun masih banyak ahli silat yang menginap di penginapan tersebut. Lagi pula, para ahli yang datang dari seluruh dunia tidak peduli dengan batu spiritual. Mereka membutuhkan lingkungan yang tenang. Jitiansing tinggal di lantai lima penginapan, di kamar tidur yang sederhana dan elegan. Kamar tidur ini tidak hanya memiliki kamar tidur, ruang tamu, dan ruang belajar, tetapi juga ruang rahasia untuk bercocok tanam. Jitiansing merasa puas dengan ini. Setelah tinggal di kamar, dia memasuki ruang rahasia dan menutup matanya untuk bermeditasi. Setelah menempuh perjalanan setengah bulan, dia memang lelah. Tepat sebelum pertemuan Sage Bella Diri Suci, dia dapat beristirahat di penginapan selama dua hari dan memulihkan kondisi puncaknya sesegera mungkin sehingga dia dapat menghadapi tantangan yang akan datang. Namun, setelah bermeditasi selama dua jam, Jitiansing mengerutkan kening. Dia selalu merasa seolah ada sepasang mata yang bersembunyi di kegelapan, menatapnya. Kapanpun dia samar-samar merasakan kewaspadaan. Setelah mencapai alam Marsial Sage, persepsinya menjadi lebih kuat dan tajam. Bahkan jika seseorang mengutupnya dari jarak seratus mil, dia masih bisa merasakannya. Aneh, ini pertama kalinya saya datang ke kota Wang Tian. Tidak ada musuh di sini dan saya tidak suka pamer. Siapa yang akan memata-matai saya? Pikiran ini terlintas di benak Jitiansing. Bingung, dia diam-diam melepaskan indera surgawinya dan memperluasnya ke segala arah. Meskipun ada banyak susunan di dalam penginapan, mereka tidak dapat menghalangi indera ilahinya. Segera, indera surgawinya menutupi seluruh istana dan dia mendeteksi ratusan aura berbeda. Berbagai pemandangan di penginapan tampak jelas di benaknya. Di aula lantai pertama, penjaga toko berdiri di belakang konter tinggi, mengutak atik sempoa dan melihat buku rekening. Lebih dari sepuluh penjaga menjaga pintu. Ada juga dua kelompok seniman bela diri yang sering bepergian bertanya kepada pelayan apakah ada kamar. Di ratusan ruangan di lantai dua hingga lima, terdapat seniman bela diri dari seluruh dunia. Kebanyakan dari mereka berasal dari suku manusia, namun ada beberapa dari suku asing. Sebagian besar orang berada dalam kelompok yang terdiri dari tiga atau lima orang, tetapi ada juga beberapa yang sendirian seperti dia. Namun, dua kelompok orang menarik perhatian Jitian Singh. Sekelompok orang tinggal di ruang VIP peringkat A di lantai tiga. Itu adalah seorang pria muda dengan sikap anggun. Dia berpakaian mewah dan memiliki penampilan yang bermartabat. Di dalam dan di luar ruangan, ada delapan pelayan dan lebih dari tiga puluh penjaga dan pelayan. Semuanya sangat hormat. Yang paling penting, aura pemuda itu telah mencapai alam Marsial Sage. Kelompok orang lainnya tinggal di lantai empat. Mereka tinggal di kamar biasa dengan hanya enam orang. Pemimpinnya adalah pria yang tinggi dan kokoh. Dia mengenakan jubah ungu dan jubah emas gelap. Seluruh tubuhnya memancarkan aura bermartabat dan mendominasi. Orang ini juga seorang Marsial Sage dan tubuhnya mengandung aura angin dan guntur. Lima orang yang bepergian bersamanya semuanya memiliki kekuatan alam kesengsaraan, dan mereka semua mengenakan jubah putih yang sama. Mereka tampak seperti sesama murid. Sebuah Is Riffle-In yang kecil sebenarnya memiliki dua Marsial Sein. Tampaknya pengaruh Majelis Sage Bela Diri Suci tidak boleh diremehkan. Itu benar-benar menarik semua ahli Marsial Sage dari benua ini ke sini. Jitiansing mengangkat alisnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia diam-diam memindahkan kesadaran spiritualnya dan terus menjelajahi penginapan. Setelah beberapa saat, dia menemukan petunjuk dan menemukan sasarannya. Di pintu masuk penginapan, ada dua belas penjaga berbaju besi dan memegang pedang. Mereka berdiri tegak dan menjaga pintu. Sebelas penjaga memandang lurus ke depan dan memiliki postur dingin dan bermartabat. Hanya seorang penjaga kurus yang menatap pintu masuk dari waktu ke waktu, dan kemudian melihat ke tangga di aula. Meskipun dia berusaha menyembunyikannya, dia bertindak wajar ketika dia melihat sekeliling dan tidak menarik perhatian. Namun, gerakan dan ekspresinya yang halus tidak bisa lepas dari pandangan Jitiansing. Selain penjaga di pintu masuk, ada juga dua pemuda berpakaian katun di pintu belakang. Mereka menggunakan gerobat kayu untuk menarik beberapa ember dan diam di pintu belakang. Di permukaan, mereka tampak seperti para pekerja penginapan yang sedang bekerja. Namun kenyataannya, mereka terus menatap ke pintu belakang, mengamati dengan cermat setiap orang yang keluar dan masuk. Ketiga orang ini semuanya licik dan tampak sangat mencurigakan. Namun, Jitiansing tidak mengambil hati. Yang benar-benar membuatnya waspada adalah seorang pria berjubah hitam yang tinggal di lantai lima. Orang ini mengenakan jubah dan menyembunyikan wajah aslinya, bersembunyi di ruangan di ujung koridor. Dia memakai semacam harta ajaib yang bisa menyembunyikan dan menyembunyikan aura kekuatan sihirnya. Namun, dia diam-diam menggunakan kristal berbentuk berlian untuk memantau pergerakan seluruh lantai. Jitiansing mengamati beberapa saat dan menemukan bahwa perhatian orang ini sebagian besar terfokus pada kamarnya. Terlebih lagi, orang ini diam-diam melepaskan kesadaran spiritualnya untuk memeriksa situasi di kamarnya. Huff, dia benar-benar datang untukku. Meskipun orang ini menggunakan teknik rahasia untuk menyembunyikan kesadaran spiritualnya, dia terlalu naif. Apa dia pikir dia bisa menyembunyikannya dariku? Jitiansing sedikit mengernyit, cahaya dingin muncul di matanya. Di negeri ilahi Tianjue, selain dewa bela diri Tianjue, hanya ada orang-orang dari aliansi langit patah yang menaruh dendam padaku. Saya ingin tahu dari vaksi mana orang-orang ini berasal. Sebenarnya, samar-samar dia punya jawaban di dalam hatinya. Dewa bela diri Tianjue menginginkan misteri kenaikan pilar pegunungan surga, jadi dia secara alami akan menanganinya secara diam-diam. Namun, jika dewa bela diri Tianjue ingin bergerak, mengapa dia mengirim prajurit udang dan jenderal ke piting ini? Penglihatannya terlalu rendah. Oleh karena itu, jawabannya sudah jelas. Jitian Singh mengabaikan orang-orang yang diam-diam mengawasinya dan terus bermeditasi di ruang rahasia. Namun, kesadaran spiritualnya tampak samar-samar meluas, mengawasi pergerakan orang-orang itu. Empat jam kemudian, hari sudah larut malam. Kota langit yang ramai perlahan-lahan menjadi tenang. Is Riffle In pun ikut hening, hanya lampu di tiap kamar saja yang menyala. Pada saat ini, pria berjubah hitam yang tinggal di ujung koridor lantai lima diam-diam meninggalkan kamarnya. Begitu dia meninggalkan penginapan, penjaga di pintu masuk aula dan dua pria berpakaian linen di pintu belakang juga berpencar dan pergi. Jitian Singh juga mengakhiri meditasinya, menggunakan teknik gaib, dan diam-diam terbang keluar dari penginapan. Dia mengikuti pria berjubah hitam itu, melewati langit malam yang gelap, dan terbang keluar dari Sky City. Pria berjubah hitam itu sangat berhati-hati. Dia mengitari kota dua kali sebelum berangkat dari sudut tembok kota. Setelah meninggalkan kota Wang Tian, dia mempercepat dan terbang ke arah barat. Setelah lima belas menit singkat, dia terbang sejauh delapan ratus mil dan tiba di puncak gunung yang tingginya ribuan kaki. Puncak gunung ini sangat biasa di antara pegunungan dan tidak mencolok mata. Namun, di puncak gunung, di bawah naungan banyak pepohonan yang mengjulang tinggi, terdapat sebuah rumah bangsawan kuno dan tenang. Pria berjubah hitam itu turun dari langit dan mendarat di luar istana. Dia dengan hati-hati memeriksa sekeliling, dan melihat tidak ada yang mengikutinya, dia diam-diam memasuki istana. Istana itu gelap gulita dan sunyi senyap. Sepertinya tidak ada orang yang tinggal di sini dan sudah lama ditinggalkan. selamat menikmati. selamat menikmati.